Om Swastiastu kembali lagi bersama saya Dwiki nah kemarin ada yang nanya ke saya gimana caranya buat masang router nah kita sekarang berada di buka tips Oke sekarang saya akan kasih tahu karena mungkin beberapa dari kalian ada yang belum tahu gimana caranya buat masang router nah sekarang saya bakalan memakai router ini D-Link yang wireless N300 router ini dia kenapa saya pakai ini karena saya punya yang ini ini edisi salah beli ya karena kemarin seharusnya saya beli wifi receiver bukan ini Oke akhirnya sekarang saya tahu apa gunanya sekarang saya bakalan nyoba buat ngonekin D-Link ini ke wifi yang ada di sana Oke sebelumnya saya mau kasih tahu fungsi router itu apa ruter ini secara gampangnya itu buat ngebagi sinyal dari modem angap aja rum kalian ada di rumah dan rumah kalian mungkin besar ya anggap rumah kalian kayak sana merdeka nah kalian apa router pertama kalian yang konek ke modem itu ada di lantai dua terus kalian punya lantai satu sama lantai tiga dan kalian juga ingin sinyal yang ada di modem ini bisa di router yang ada di sini bisa kebagi sama lantai satu dan juga lantai tiga ini itulah fungsi dari router tambahan yang kayak gini jadi nanti router ini bisa kalian dipasang di lantai tiga sama lantai satu kalian nah terus kabelnya bisa kalian tarik dari sini nanti kabelnya bisa kalian konekin dari router yang ada di sini ke router yang ada di lantai satu sama di lantai tiga kalian jadi otomatis di lantai satu sama lantai tiga kalian bakalan dapat sinyal dari router dengan kekuatan yang sama Oke biar kalian enggak makin bingung dan saya udah yakin dari kalian banyak yang gak sabar kita lihat langsung gimana caranya cek bisa nah disini ada router tambahannya sama router dari wafinya ini untuk wafinya saya pakai Indihome kenapa saya pakai Indihome karena yang lain enggak ada sudah nyoba XL Home sama bisnet dan katanya sinyalnya enggak nyampe di sini padahal saya lihat ada antena XL Home di samping kemenggang kosa ya ya mungkin gimana lah sesamnya sekur juga kurang tahu Oke sekarang kita bakalan coba connect dari router tambahin ini ke router Indihome yang udah dibayar ini ngasihkan juga apa Indihome kalian dibayar ya kalau enggak dibayar soalnya enggak bakalan berhasil tutorial yang ini Oke pertama kita siapin dulu ini RJ45 nya kabar RJ45 nya yang ini cuma segini aja dapatnya jadi ini nggak mungkin bisa ngonek dari lantai dua ke lantai satu kalau kalian mau biar connect kalian harus buat dulu kabel RJ nya sendiri Oke kita konek ke lantinya kenapa lantiga karena kita cuma dapat akses dari Indihome nya cuma pakai lantiganya aja setahu saya kalau kalian mau nambah pakai lan 4 atau 5 kalian harus ke telkomnya dulu atau ke indihome nya dulu buat minta aksesnya lagi Oke sekarang kita colokin ke lan tiga nanti gede terus ini ke router tambahannya ini kalian cari yang ada tulisan internetnya internet yang paling key kanan kalau ada disini yang paling kanan tercolokin aja kayak biasa nah ini bisa kita lihat disini lantiganya udah nyala yang ini ini seharusnya artinya udah terkoneksi untuk dilan tiganya Oke sekarang untuk pengaturannya kita ke PC nya dulu soalnya untuk koneksinya ngecek koneksinya kita harus pakai browser nya dulu Oke ke PC Oke yang pertama kita cari dulu Wifi router nya tadi yang ini kita ganti ke sini konekin dulu koneks dulu sebentar nah tampilannya bakalan langsung kayak gini Oke ini kalian langsung aja bisa set and connect atau kalian bisa langsung kasih username nya disini buat nama nama Wifi kalian sama passwordnya disini sekarang kita coba langsung koneksinya konekin aja nah ini enggak ada passwordnya kalian bisa lihat di bagian bawah dari routernya tadi karena ada passwordnya cuma ada username nya kita langsung login aja tunggu sebentar ini udah nah dari sini kalian bisa lihat di bagian wireless di bagian ini wireless tuh bentar nah disini kalau kalian pecik apply apply langsung disini ini akan otomatis langsung connect kayak gini kalau dari sini kalian bisa langsung buka internetnya karena udah bisa dipakai sebentar nah ini bisa aja langsung dipakai tapi sekarang kita coba untuk ngejelasinnya dulu saya disini untuk nama Wifi nya kalian bisa pakai nama sesuka kalian enggak aja 1 2 3 4 5 6 7 8 ini harusnya di bagian paling bawah ini kalian klik aja terus kalian bisa tulis di sini ini suka kalian ya Enggak aja 1 2 3 4 5 6 7 8 ini harus ada 8 karakter atau lebih kalian apply nah udah dari sini kalau kalian lihat di sini kalian disconnect dulu ini buka box yang tadi udah kelihatan di sini sini kelihatan buka box nah kalian connect dan bakalan minta password terus kita masukin yang yang tadi 12345678 nah udah terus kita next aja udah connected kita coba buka YouTube dari fresh seharusnya udah mau nah udah kayak gini udah sih itu aja harusnya gampang sih gampang banget ini kalau menurut saya pribadi oke itu aja kita langsung kembali ke video nah itu tadi cara atau tips untuk pemasangan dari router tambahannya cukup simpel kan ya emang seharusnya simpel itu sih dan ini sebenarnya ada dua cara cara lagi satu itu yang wireless jadi kalian enggak perlu pakai kabel LAN kenapa saya milih yang pake LAN karena menurut saya yang pake kabel itu transfer datanya seharusnya sih lebih stabil menurut saya daripada yang wireless jadi saya ngasih taunya yang pake kabel aja atau pakai LAN tapi jika kali dari kalian yang pengen tahu juga gimana caranya pakai wireless mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar nanti kalau ada kesempatan kita bakalan buatin juga videonya Nah itu tadi tips dari buka box hari ini jika dari kalian ada yang punya pertanyaan-pertanyaan lagi tentang atau seputar teknologi kalian bisa tulis di kolom komentar dan kami bakalan bikinin videonya jika kami berkesempatan atau punya waktu buat bikin seharusnya sih punya kita aja kalau kalian suka video ini klik tombol thumbs up dan kalau enggak suka klik tombol thumbs down terus terima kasih Terima kasih Om Swastiastu Kembali lagi bersama saya Dwiki Oke sekarang Saya akan kasih tau bagaimana caranya Kalian jika ada dari Kalian Oke sekarang saya akan kasih tau Mungkin bagi kalian ada yang berapa Berapa dari kalian Mungkin ada yang Ini ada dari dua Terus router